Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya update ya Untuk Amlogic S912 teman-teman Yaitu untuk A95X ya Ini sudah menggunakan AP Edition Rep23 juga Sama dengan yang tipe HG ya teman-teman Di Rep23 ini Adguard Home nya sudah include ya teman-teman Jadi sudah sebagai DHCP server juga Yang mengatur DHCP client teman-teman Nah disini apa saja yang saya update Tentunya disini bisa dilihat langsung ya Ada penambahan bandwidth HD teman-teman Untuk melihat penggunaan Nah DHCP disini teman-teman Sumber DHCP itu berarti Klien ya yang sudah diatur langsung oleh DHCP server Adguard Home nya teman-teman Jadi seperti itu Juga bisa dicek melalui pengaturan DHCP ya disini Sudah ada muncul satu teman-teman Jadi biasanya jika modem Itu juga IP nya kedetek disini Akan tetapi Dia bersimbol ARP teman-teman Nah seperti ini ya Bukan DHCP tapi ARP Jadi seperti itu ya Kemudian di bagian DNS teman-teman Ini saya beri yang simple saja ya Biar tidak bingung-bingung dan tidak banyak yang bermasalah teman-teman Nah ini DNS Google ini tujuannya untuk digunakan oleh tunnel selain daripada open class ya Jadi bisa password Bisa juga shadow shock earthless Libernet dan exderem Jadi nanti akan melewati DNS ini teman-teman Sedangkan jika menggunakan Adguard Home Eh sorry Jika menggunakan password Eh maksudnya open class Itu nanti akan melewati DNS ini Karena ini adalah DNS open class nya teman-teman Jadi seperti itu ya Ini sudah fleksibel Bisa menggunakan open class Maupun tool-tool lain teman-teman Kemudian di bagian bawah Di scroll ke bawah disini Saya mah masukkan DNS Google juga ya Untuk DNS bootstrap Itu untuk mempermudah saja teman-teman Jadi ini konfigurasinya yang paling simple ya Yang paling simple tidak ada menggunakan TLS Juga tidak menggunakan HTTPS DNS teman-teman Nah kemudian Perlu juga saya sampaikan Untuk request teman-teman yang Request agar bisa terkoneksi dengan SFTP Itu sudah saya install ya teman-teman Jadi tidak mesti menggunakan SCP protokol Jadi sudah bisa menggunakan SFTP protokol teman-teman ya SFTP Nah seperti itu Nah kemudian disini Open classnya tentu sudah yang terbaru Pada saat video ini dibuat ya teman-teman Dan Meta corenya juga sudah yang support dengan WSS Seperti itu Nah kemudian di password juga Sudah support WSS ya teman-teman Akan tetapi Protokolnya Hanya bisa di X-ray teman-teman P2-ray belum bisa ya Hanya bisa di X-ray Jika ingin menggunakan Metode WSS Di password ini teman-teman Jadi itulah beberapa penambahan ya Yang ada di Tunnel-tunnel Yang terinstall di AP23 ini teman-teman Jadi sepertinya ini lebih disempurnakan lagi Ketimbang yang untuk versi STB tipe HG dan B teman-teman Jadi untuk AX ini Lebih disempurnakan lagi Nah kemudian untuk pengguna open class Ini tidak repot-repot lagi ya Mencari settingan Untuk kecocokan dengan AdWare Home DHCP Karena sudah saya setting Sedemikian rupa untuk DNS teman-teman Local DNS sudah saya Hilangkan centangnya Dan disini Sudah Terisi juga ya Jadi ini tinggal Isi akun saja teman-teman Sebenarnya menggunakan Config Editor ya Di Proxy Provider tentunya Jadi bisa menggunakan satu Bisa Pokoknya bisa Bisa juga Nisi semua Terserah teman-teman Yang intinya Di halaman YACD nanti Itu harus milih satu ya Misalkan milih universal Atau gaming sosmed Maupun streaming Jika milih direct Tentu Tidak Terinjek ya teman-teman Nah seperti itu Kemudian di Sini sudah ya Di bagian sini Load balancing Tetap saya ikutkan Teman-teman Kemudian di Amlogic service Ini juga banyak Bermasalah Tidak bisa Melebihi 100 MPPS Meskipun sudah Gigabit Itu dikarenakan Dari CPU setting Teman-teman Jadi disini kan Ada dua CPU ya Yang digunakan oleh A95X ini teman-teman Jadi disini ada Polisi 0 dan Polisi 4 Ini harus Diganti menjadi 5000 Tetapi ini sudah Saya setting ya teman-teman Tinggal pakai juga Insya Allah Sudah bisa di atas 100 MPPS Sesuai dengan Apa namanya Pengukuran Iperv ya teman-teman Kalau pengukuran GSM kan tentunya Tergantung BTS Dan providernya Teman-teman Nah baik Kemudian di bagian modem Tidak ada yang Spesial ya Sama seperti sebelumnya Hanya Neck detector saja Disini Meskipun ini juga Saya tidak aktifkan Ini defaultnya Tidak aktif ya teman-teman Silahkan aktifkan sendiri Saya sudah Pernah Membahasnya Di beberapa Hari yang lalu ya Di video lain ya Seperti itu Nah kemudian Di bagian service Disini Adblock Sudah tidak ada ya Teman-teman Karena sudah ada Adware home Jadi adware home ini Fungsinya Saya rasa Sangat maksimal Disini Selain daripada Memblokir iklan Juga Menjadi DHCP server Teman-teman Seperti itu ya Kemudian Mulimiter juga Tetap saya ikutkan Passwordnya Indonesia ya Teman-teman Seperti itu Ini Banyak yang Katanya banyak yang Tidak work ya Akan tetapi Saya jamin work Di Firmware-firmware Yang saya install ya Yang sudah saya ikutkan Limiter ini Teman-teman Kecuali jika install sendiri Di firmware Versi lain ya Kemungkinan besar Memang Tidak berfungsi Limiternya Teman-teman Itu kenapa Karena Yang mengetahui Karakter Firmware Rere STB Tentu saya ya Teman-teman Nah baik Kemudian Disini tetap ya Zero tier Tetap ada Ini wajib sih Untuk Kontrol dari jarak jauh Teman-teman Nah disini juga Ada ya Untuk settingan Bandwidth HD nya teman-teman Namun disini saya sudah Setting permanen juga Ini tidak usah diutak-atik Teman-teman Kecuali Jika teman-teman Menggunakan IP lain Selain daripada 1.1 Tentunya ya Ini juga sudah pernah Saya bahas Namun tidak ada Salahnya ya Saya tambahkan lagi Ini jika menggunakan IP misalkan 192.168.10.1 Nah disini harus diganti Menjadi 10.0.24 Jadi ganti Yang ini saja teman-teman Satunya diganti ya Ini harus 0 Di belakang Di depan Slash 24 Teman-teman Jadi seperti itu Kemudian Di bagian Yang lain-lain Tidak ada perubahan ya Di device juga Masih tetap Ada PPN X-Derm Dan LiberNet disini Kemudian One nya Yang terpisah Hanya bagian Tethering Teman-teman Jadi seperti itu Nah baik Kita cek Juga ya Di terminal Nah disini sudah Terdeteksi Amlogic S912 A95X RRSTB Terdeteksi Dua CPU Disini Karena memang A95X ini Sudah octa-core Dan Port LAN nya Sudah gigabit Teman-teman Nah disini Sudah tidak Terdeteksi ya IP Dari klien Karena sudah Menggunakan Adguar Home DHCP Server Nah baik Saya rasa cukup ya Sampai disini Penjelasannya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax